Jalan Siliwangi, Kabupaten Cianjur Puluhan masyarakat yang kedapatan tak mengenakan masker dijaring petugas Satpol PP dengan dibantu aparat dari kepolisian dan TNI Bagi mereka yang tak mengenakan masker dikenakan sanksi sedang berupa bersih-bersih taman kreatif joglo dan melafalkan teks Pancasila Sedikitnya lebih dari 20 orang yang terjaring razia masker tersebut Masyarakat yang terjaring razia rata-rata beralasan masker mereka ketinggalan buru-buru atau lupa Akan tetapi petugas tidak memberikan kelonggaran dengan langsung mendata dilanjutkan dengan pemberian sanksi Sanksi kali ini diterapkan setelah sebelumnya razia masker yang digelar petugas hanya menerapkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis Usai diberikan sanksi, petugas memberikan masker Terutama bagi pengguna jalan yang sekarang kita melakukan di Jalan Seliwangi Tepatnya di depan Taman Jumlu Kreatif Dan pada kesempatan ini kami memberikan sanksi sedang Beberapa kali kita sudah memberikan peringatan berbentuk teguran lisan, berbentuk teguran tertulis Sekarang kita naik menjadi sanksi sedang yaitu berupa sanksi sosial atau kerja sosial Berupa membersihkan sarana pasitas umum di Taman Jumlu Kreatif Itu kan saya lagi kerja di pasar, masker ditaruh di tas Kebetulan lagi nganterin itu orderan ke Cikaret Pas ke sini nggak tahu, ada pemeriksaan Tapi biasanya suka pakai masker kan nih? Biasanya suka pakai masker Jadi tadi gimana dendanya, jadi dendah atau sanksinya apa tadi? Sanksinya bersih-bersih lah, saya menyadari Karena saya ingin tahu seperti apa, canjur sekarang bisa bagus tertip Lupa ya, oke maksud Kenapa? Enggak, lupa Rasia masker tersebut akan terus dilakukan bagi para pengendara dan warga yang berada di pusat keramaian Heri Setiawan, Bandung TV